Halo bunda, kalau sedang mencari nama modern terbaik dan disukai untuk anak perempuan tercinta, di video ini bisa jadi jawabannya, perempuan identik dengan arti nama keindahan, inilah yang menjadi pertimbangan orang tua untuk menentukan nama bayi perempuan modern. Di video ini, kita akan membahas nama bayi perempuan modern terbaik dan disukai beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan, bunda penasaran nama mana yang ada di top 5, tonton video ini sampai selesai. Sukma, Sukma Yanni Mehrima, artinya gadis perjiwa baru yang seindah matahari dan bulan. Salva, Salva Yanni Alifa, artinya gadis penuh kasih sayang yang hidupnya selalu maju. Kendis, Kendis Yasmin Iklima, artinya gadis manis dan seindah bunga melat dan cuaca hatinya selalu baik. Hani, Hani Kaisanila Syira, artinya gadis serdas yang bahagia dan selalu diperkahi. Askiya, Askiya Kamilah Kamelia, gadis serdas yang sempurna dan seindah bunga. Shanum, Shanum Ilma Adel, artinya gadis mulia yang terhormat dan menyejukkan seperti udara. Variasi penulisan lain untuk nama Shanum yang artinya kemuliaan atau rida awa ini adalah Shanum, Shamina, Shanumia, atau Shanum. Alma, Alma Zavina Miftah, artinya pemenang yang memandu dan berambut warna jarah. Abigail, Abigail Nuri Cenan, artinya adalah gadis surgawi yang menyenari dunia dengan kegembiraan dari Tuhan. Sekar, Sekar Hafsyah Benazir, artinya singa betina tak terkalahkan yang seindah bunga. Camilla, Camilla Ufairah Wideningsi, artinya adalah gadis makmur yang ramah dan sempurna. Zia, Zia Medina Musdalifah, artinya sumber cahaya yang suci dan diantara Arafah dan Mina. Salah seri tokoh terkenal bernama Zia adalah Dr. Zia Rodriguez, salah satu karakter dalam film Jurassic World Fallen Kingdom. Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Indah, Indah Kassandra Panja, gadis cantik yang bersinar dan selalu sholat lima waktu. Dita, Dita Cahaya Paramita, gadis kaya yang sempurna dan menyenari sekitarnya. Luna, Luna Virza Kemala, artinya gadis unik yang sempurna dan seindah bulan. Dini, Dini Yasmin Humaira, gadis berpipi kemerahan yang secantik bunga melati dan lahir di awal hari. Anggun, Anggun Lastri Zahira, artinya gadis kaya yang berwibawa dan lahir di malam hari. Salah satu tokoh terkenal bernama Anggun adalah Anggun Cipta Sasmi, penyanyi Indonesia yang mulai terkenal sejak tahun 1986 dengan album pertama berjudul Dunia Aku Punya. Kiara, Kiara Kisina Ola, bangkitnya Ratu Adil. Sahwa, Sahwa Tijahdiah, gadis prematur yang indah. Sahwa, Sahwa Sahara Hani, artinya gadis murni yang cerdas dan selalu bahagia. Rina, Rina Dina Bulan, artinya gadis pintar yang secantik bulan. Lisa, Lisa Baikmas Roro, gadis bijak yang selalu bahagia dan diberkati Tuhan. Dalam bahasa Ibrahim, nama Lisa sebenarnya merupakan penulisan lain untuk nama Elisabeth yang artinya Tuhan Sang Maha Pemberi Berkah. Ica, Ica Delisa Uzair, artinya gadis sukacita yang diharapkan selalu ditolong Tuhan. Husna, Husna Gadis Abehir, artinya anak perempuan yang paling cantik dan brilian. Fania, Fania Rohmahoyrul, hadir dari Tuhan yang pengasih dan baik. Aura, Aura Irma Banu, keturunan gadis menunjukkan di dunia. Chelsea, Chelsea Nabila Syafa, yang berarti gadis bangsawan yang suci dan sekuat termaga batu kapur. Nama Chelsea berasal dari kata Chelsea yang merupakan nama sebuah pelabuhan batu kapur. Kita masuk ke top 25 nih bunda, ketemu nama yang bunda suka, tulis di kolom komentar. Maya, Maya Laras Rizky, artinya gadis berani yang hidupnya ideal dan selalu dianukrahi. Rani, Rani Onasya Kailila, artinya ratu yang kaya raya dan berteman baik. Kinanti, Kinanti Sivara Gaida, artinya gadis beruntung yang baik hati dan mendapatkan bimbingan. Vanessa, Vanessa Sitra Savina, artinya adalah gadis cantik kupu-kupu dan sekuat kapal. Sinta, Sinta Tifalashira, artinya gadis suci yang cerdas dan mendapatkan cahaya Tuhan. Sinta merupakan nama anak bumi atau Bud Devi yang merupakan devi kesempuran dan tanah yang bisa menghasilkan tanah anaman yang baik. Nadira, Nadira Kayana Paramita, gadis unik yang sempurna dan murni hatinya. Nafisa, Nafisa Oikujanat, artinya gadis berharga yang kisahnya seindah kebun surga. Dian, Dian Gazelahana, gadis bahagia yang menerangi sekitarnya dan lahir sesaat terbit matahari. Rahayu, Rahayu Baniya Rumi, gadis indah yang keturunan selamat. Adelia, Adelia Memtasa Oktaviani, artinya gadis terhormat yang istimewa dan lahir di bulan Oktober. Variasi penulisan lain untuk nama Adelia yang memiliki arti adil atau terhormat adalah Adel, Adelia Ardelia, Adelina, Adela dan sebagainya. Widya, Widya Derakinasi, artinya gadis terkasih yang berpengetahuan tinggi. Tasha, Tasha Bulan dari Safina, artinya gadis secantik bulan dan skuad kapal yang lahir di hari Natal. Rasha, Rasha Zafirah Kisda, artinya adalah pemenang secantik bayi rusa yang bermalam. Safira, Safira Zafirah Zafirah Fairah, artinya pemenang berharga yang bisa diharapkan. Kaila, Kaila Hanim Pahirah, artinya gadis cantik yang brilian dan penuh kesayang. Dalam bahasa Elandia, nama Kaila berasal dari kata Kaila yang memiliki arti cantik dan anggun. Masuk ke 10 besar bunda, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Pundai supaya nggak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Fatima, Fatima Hanisa Bita, gadis lembut hati yang bahagia dan tak tergoyahkan. Keisha, Keisha Sifania Okta, artinya gadis pesenari yang bermanfaat seperti pohon rempah-rempah yang lahir di bulan Oktober. Akila, Akila Ufairah Fnana, gadis bijaksana yang ramah dan hidupnya maju. Nur, Nur Lela Bintan, gadis cerah secantik pohon tepi sungai di malam hari. Alia, Alia Givaradera, gadis pemaaf yang mulia. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang di posisi 1 ya? Di posisi nomor 5 ada Rafa, contohnya Rafa Sikira Umaira, artinya gadis terkasih yang meramaikan suasana dan ingatannya kuat. Variasi penulisan lain untuk nama Rafa yang memiliki arti kasih sayang atau baik hati ini adalah Ravanda atau Ravani. Di posisi nomor 4 ada Hansa, contohnya Hansa Musdalifah Jamila, artinya adalah harta karun di antara Arafah dan Mina yang indah besari. Salah satu tokoh terkenal bernama Hansa adalah Al Hansa, penyair wanita terbaik di dunia sastra Arab. Di posisi nomor 3 ada Naila, contohnya Naila Tifa Sikira, artinya adalah cahaya Tuhan yang sukses, berprestasi, dan selalu bersyukur. Variasi penulisan lain untuk nama Naila yang artinya sukses, berprestasi ini adalah Naila, Naila, Najla, Naila, Naila, dan sebagainya. Di posisi nomor 2 ada Naila, contohnya Naila Sifatiana, artinya adalah bangsa orang terhormat yang menyembuhkan. Salah satu tokoh terkenal bernama Naila adalah Naila Syakip, pesinetron ternama yang mengawali karirnya sebagai finalis GD Sampu 1999. Kira-kira nama mana yang ada di posisi nomor 1? Di posisi nomor 1 ada Putri, contohnya. Putri Pertiwidian, anak perempuan yang jalan hidupnya baik di bumi. Kata Putri berasal dari bahasa sanskerta yang kemudian diserap ke dalam KBBI dengan arti anak perempuan, anak kandung wanita, atau anak pahrempuan raja. Itu tadi 51 nama bayi perempuan modern yang terbaik dan disukai. Kalau bunda mencari nama perempuan modern yang populer, klik di kiri atas untuk menonton video selanjutnya.